Intro Pagi saya yang lahir dan besar di Indonesia, perjalanan saya melihat pentingnya kualitas udara baru dimulai beberapa tahun lalu. Karena penasaran, saya mengukur kualitas udara di rumah saya di Jakarta Selatan. Saya dan istri memilih rumah ini karena memiliki taman yang hijau dan banyak pohon. Kami pikir itu adalah kunci untuk melindungi kami dari polusi udara di Jakarta. Ternyata, kualitas udaranya lebih buruk dari tengah kota di Kuningan. Apa yang kita hirup akan mempengaruhi kita, tetapi tidak seperti yang kita bayangkan. Mari kita bongkar beberapa mitos hari ini. Yang pertama, daerah dengan banyak pohon memiliki kualitas udara yang lebih baik. Yang kedua, kualitas udara jauh lebih baik dan segar di pagi hari. Dan ketiga, berolahraga bisa mengimbang dampak dari polusi udara. Data dari FKUI menunjukkan bahwa 50% dari masyarakat yang masuk ke rumah sakit di Jakarta disebabkan oleh polusi udara. Sudah saatnya kita masing-masing melakukan pemeriksaan kesehatan akibat polusi udara. Sebelum kita lebih cepat sakit dan meninggal. Polusi yang kita dibicarakan disebut PM25. Ini adalah sebuah partikel yang kecil sekali. Sangat kecil sehingga bisa masuk jauh ke dalam paru-paru kita. PM2,5 dapat membuat kita sangat sakit. Dan terutama berdampak pada anak-anak kita yang usia di bawah 5 tahun. Nafas telah memasang lebih dari 160 alat pemantau kualitas udara di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Jogja, dan Bali. Polusi udara adalah sesuatu yang hyperlokal. Masalah lingkungan di sekitar kita yang terjadi 24 jam per hari, 7 hari per minggu, 365 hari per tahun. Mari kita lihat beberapa daerah ini. Menggunakan data dari tahun 2021, dimana banyak orang work from home dan aktivitas di luar dibatasi. Dari atas ke bawah adalah 24 jam dalam sehari. Dari kiri ke kanan adalah hari-hari dalam setahun. Dan angka PM2,5-nya diukur dengan measurementnya microgram per meter kubik. Ini adalah kuningan, tengah kota, 32 PM2,5-nya di 2021. Bintaro, Tanggerang Selatan, 56. Mekarsari di Bekasi, 52. Gunung Sindur di Bogor, 61. Dan untuk yang work from Sanur Bali, Go Little Rockstar, 14,5. Average PM2,5-nya di 2021. Kami baru mengulai mengukur Bandung dan Surabaya di Q4. Tapi seperti ini adalah data awalnya. Sukamenak Bandung, 40. Surabaya, 36. Nah, sebagai referensi, Guideline World Health Organization untuk Paparan Tahunan, PM2,5, sebelumnya adalah 10. Sekarang jadi 5. Sekarang Anda dapat melihat mengapa data daerah lingkungan diperlukan. Setiap tempat berbeda. Data membantu membuat keputusan kebijakan yang lebih baik. Dan data kualitas udara seperti ini dapat membantu kita mengatasi masalah lingkungan dan kesehatan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Lalu, apa hubungannya dengan iklim? Sederhananya, rumus polusi udara terdiri dari dua hal. Sumber pencemaran, transportasi, energi pabrik, bahkan tukang sate dan satpam yang membakar sampah. Kita memiliki kendali penuh atas ini. Yang kedua, itu manipulator polusi. Kondisi atmosfer, cuaca, angin, hujan, dan lain-lain. Kita tidak memiliki kendali atas ini sama sekali. Saat iklim berubah, kondisi atmosfer ini berubah. Kadang hujan deras, kadang tidak hujan sama sekali. Angin datang, angin pergi, atau mengubah arah sepenuhnya. Semakin parah perubahan iklim kita, semakin buruk polusi udara kita. FKUI memprediksi pada tahun 2030, polusi udara di Jakarta 50% lebih buruk dari sekarang. Startup dapat memainkan peran kunci untuk membalikkan masalah ini. Salah satu konsumsi yang unsustainable membawa kita ke hari ini. Kita dapat meningkatkan apa yang telah dilakukan NGO sejak lama. Kita dapat menjadikan ESG dari komponen PNL perusahaan sebagai salah satu fokus inti dari bisnis. Kita dapat membantu menyediakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk membantu pemerintah membuat keputusan kebijakan. Kita dapat memberi orang pilihan antara produk yang sustainable dan yang tidak. Dan kita harus berkolaborasi dengan mereka yang mengininkan dunia yang lebih baik, tetapi belum bisa sustainable. Masalah terbesar dengan polusi udara adalah bahwa itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh satu orang saja. Kita semua harus bekerja sama untuk melakukannya. Individu, startup, perusahaan, dan pemerintah. Inilah adalah sesuatu yang dapat Anda dilakukan. Yang pertama, kelola paparan polusi udara Anda sendiri. Gunakan aplikasi kualitas udara untuk memeriksa kondisi di luar seperti cuaca atau pakai sensor pemantau kualitas udara di dalam ruangan. Yang kedua, libatkan brand atau perusahaan Anda dalam kualitas udara. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Yang ketiga, jadikan polusi udara sebagai agenda politik di daerah Anda. Revolusi polusi udara di Cina, Amerika Serikat, dan Inggris didorong oleh orang-orang yang meminta pemerintah untuk merubah. Dan di negara-negara mereka, polusi udara diturunkan dengan polisi making yang didorong oleh data. 2024 adalah tahun pemilu. Kita memiliki dua tahun untuk menempatkan krisis iklim dalam agenda. Data harus menjadi dasar kita ke depan. Jika menurut Anda medical check-up penting untuk tubuh Anda, mungkin kita harus melakukan medical check-up untuk lingkungan tempat kita tinggal. Terima kasih.